PEMBICARA 1 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 Terima kasih. 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 Keputusan sendiri. Itu paling baik buatnya. Demilah. 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 Ada tamu. Bapak siapa? Eh, saya Daun Gurong. Ayah, Faisal. Maaf. Silahkan duduk. Terima kasih. Saya datang meminta maaf. Saya telah gagal mendidik anak saya. Sekarang tidak tahu lagi apa yang mesti saya lakukan, Nona. Saya. Saya sudah bukan Nona lagi sekarang. Saya minta maaf. Saya minta ampun. Saya sudah tua. Pasti saya akan menghukumnya. Pasti. Saya berjanji. Tapi kasihanilah saya. Jangan biarkan dia di penjara. Itu akan menghancurkan saya. Ampunilah. Jangan tuntut anak saya, Nona. Suster. Ampunilah. Suster, saya mau sendirinya. Saya pasti akan menghukumnya keras-keras, Nona. Suster. Oh, saya. Saya mau sendiri saja. Maaf, Pak. Pasien tidak bisa diganggu terlalu lama. Saya tidak mengganggu. Lain kali Bapak boleh datang lagi. Saya pengacara yang bekerja untuk Bapak Daud Gurong. Saya diminta oleh klien saya untuk menanyakan kepada Anda. Apa Anda bermaksud akan mengajukan pengaduan ke pengadilan? Siapa yang bilang saya akan mengadu ke pengadilan? Ya, itu wajar. Oh, iya. Ya, memang nama yang sudah dicemarkan sulit untuk dipulihkan kembali. Tapi, jangan lupa. Masyarakat tahu bahwa Anda sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Jadi, kehormatan dan nama baik Anda masih tetap seperti setiakala. Tapi, kalau Anda mengajukan ke pengadilan, dan persoalan ini sampai disidangkan, semua orang akan membicarakannya. Dan Nona akan menjadi pergunjingan orang banyak. Ya, memang pengaduan hanya akan merupakan pemborosan. Percayalah. Saya bermaksud baik. Nona mengerti maksud saya, kan? Apakah Tuhan sudah selesai bicara? Boleh, saya jawab sekarang. Sedikit lagi. Kalian saya minta kepada saya untuk menyerahkan sedikit tanda mata yang tidak berharga kepada Anda sebagai rasa penyesalan yang setulus-tulusnya kepada Anda. Tapi, karena dia seorang duda, dia tidak tahu apa yang tidak dia berikan. Dia ingin Anda menunjukkan apa saja yang Nona inginkan. Asal dalam batas kemampuannya, klien saya berjanji akan memenuhinya. Saya tidak akan mengajukan pengaduan. Dan saya juga tidak doyan makan suap. Saya silakan Tuhan pergi meninggalkan saya. Nona, tidak menginginkan apa-apa. Saya hanya ingin agar Tuhan dan klien Tuhan jangan mengganggu saya lagi. Ah, belum tentu dia hamil. Itu kan koran. Lagipula belum tentu karena kau, Faisal. Engkau belum menjumpainya. Anak itu masih seri kedokteran tingkat 4. Apakah itu menjamin? Dia alim. Apakah itu menjamin? Dia katolik. Apakah itu menjamin? Ibu. Dia beragama dan sungguh-sungguh alim. Dia masih suci. Nah, saya setuju dengan pendapat Faisal. Orang itu asal sungguh-sungguh beragama. Tidak peduli agama apa, itu sudah jaminan. Dengar, Faisal. Kamu mesti berusaha mencari dia sampai ketemu. Dan mesti mengawasi dia. Hamil tidak hamil, kamu harus bertanggung jawab. Jangan bikin malu keluarga. Cuma dengan jalan itu kamu bisa menembus dosa, mengerti? Ingat, bukan aku yang mengeluarkan kamu dari penjara. Tapi dia. Hukum Sterling. The law of the heart. Perubahan-perubahan pada otot sekelit. Yaitu bawa pelepasan inersi mekanik. Dari keadaan istirahat sampai kontraksi. Mila. Mila. Oi, langun. Pacarmu datang. Katakan saja saya tidak ada. Tapi ini kan pacarmu. Dari mana bibi tahu itu pacar saya? Kalau bukan pacar Mila, masa akan dia tahu Mila ada di sini? Orangnya? Ayo, Mila. Katakan saya mau menemui dia besok. Pakai tormenawar, ya? Dengar kalian berdua. Mulai hari ini, ibumu akan tinggal bersama kita mengurus rumah. Ada yang mau kau katakan, Zen? Apa? Ibu? Ibu mau rujuk sama Bapak? Sebenarnya, sebenarnya, ayah dan ibumu belum pernah bercerai. selama ini kami hanya hidup terpisah. Karena ibumu keras kepala. Bukan ibumu. Ayahmu ini yang keras kepala. Ayahmu ini terlalu kolok. Sehingga ibumu kembali, maksud ayah, ke rumah nenek. espíritan, sehingga buah College Embassyст бер Ajahmu. Sayah! Sayah 17. Sayah 17. Sehingga ibumu. Mila Saudara siapa? Bisa kita bicara sebentar Aku tidak kenal dengan saudara Aku ingin minta maaf Buat apa saudara minta maaf? Aku minta ampun Sungguh-sungguh aku menyesal Aku sama sekali tidak mengerti maksud saudara Dan nama aku bukan ini atau Eli Saudara sudah setelah masuk rumah Mila Apa lagi? Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kau tidak menuntutku Tapi aku akan lebih berterima kasih lagi Kalau kau membiarkan aku Menebus dosaku di penjara Berilah aku kesempatan bertanggung jawab Aku sungguh-sungguh ingin menikah denganmu Cukup Sudah kau tebus dosamu hari ini Dan sekarang pergi dari sini Ini kedatanganku yang kelima kalinya Aku sungguh-sungguh ingin menikah denganmu Hal itu sudah kau katakan ratusan kali Apa masih ada yang lain lagi? Aku ingin menembus dosa Ngomong kosong Aku sungguh-sungguh Aku mencintaimu Aku tidak mau menikah denganmu Dan kau boleh pergi sekarang dari sini Dan jangan datang-datang lagi Mila Ya Tuhan Apa yang harus aku katakan pada Edo Kalau sampai Faisal tidak mau membuat surat perjanjian Aku akan kembali kepada rencanaku semula Bayi ini akan aku titipkan pada orangtuaku Dan aku akan meneruskan kuliahku lagi Dan Faisal tidak usah datang Mengganggu ku lagi Aku mengerti kau jijik padaku Tapi ingat anak itu nanti Anak kita Setidak-tidaknya dia memerlukan sebuah nama Pokoknya perjanjian tertulis Bahwa kita menikah Cuma supaya anak ini punya ayah Titik Aku tidak mau tinggal bersamamu Aku tidak mau menikah denganmu di gereja Dan aku tidak mau menjadi istrimu Begitu anak ini lahir Kita harus cerai lagi Dan kau boleh ambil anak ini Sebaiknya kau yang prihara Anak itu lebih membutuhkan seorang ibu daripada ayah Tidak Kalau kau tidak mau Kau boleh pergi sekarang Mila Aku telah memberikan sebuah rumah sebagai hadiah untukmu Aku tidak sudah menerima hadiah apa-apa darimu Aku akan tetap tinggal di rumah bibi ini Dan sesudah aku melahirkan Aku akan kembali ke rumah orangtuaku Aku bermaksud baik Sungguh-sungguh Kalau kau memang benar-benar baik padaku Aku tidak akan sampai seperti ini Mila Dengar dulu Aku Mila Kau mau cari alasan apa lagi Aku telah mendengar dari ayahmu tentang tunangannya Percayalah Aku sungguh mati menyesal Biar akunya menjelaskan semuanya padanya Bila dia masih menyukai Aku akan biarkan kau pergi dengannya Tapi demi Tuhan kalau dia sampai berani menghinamu Seumur hidupku aku belum pernah dihingga orang Sampai aku bertemu denganmu Mila Aku akan bertanggung jawabkan semuanya Aku tidak tahu Apa laki-laki macam kau ini masih punya rasa tanggung jawab Penjual obat perangsang Penjual obat pius Dan kemudian kau mempergunakannya untuk menipu gadis-gadis yang masih hijau Itu semua yang kau namakan rasa tanggung jawab Kalau tidak ada yang kau katakan lagi Selamat sore Selanjutnya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di hadapan para saksi ini Dan di hadapan sidang yang terhormat Telah menyatakan bahwa Mereka sama-sama suka menjadi suami istri Dan akan setia memenuhi segala kewajiban-kewajiban Yang dibebankan oleh undang-undang kepada suami istri Sesudahnya Maka pada hari ini Tanggal 27 bulan 7 1976 Saya nyatakan Atas nama undang-undang Bahwa Kedua-duanya Telah dalam ikatan pernikahan Sebagai suami istri Yang sah Kedua-duanya 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 Kau tidak minta dilahirkan, bukan? Belikan kamel, po. Kenapa? Tidak usah tanya kenapa. Pokoknya belikan kamel, po. Kan perlu resep, dokter. Cari buat anakmu. Jam dua belas dia harus sudah minum susu. Cepat! Apa aku harus berteriak? Buat apa Fanny membutuhkan susu kaleng? Pokoknya dia butuh. Dia kan harus makan. Bohong. Itu hanya karena kau tidak mau menyusui anakmu sendiri. Emang. Lantas kau mau apa? Aku merasa dia bukan anakku. Dan kau boleh bawa dia pergi sekarang. Baik. Ih. Aku akan bawa dia pergi. Aku akan menyewa orang untuk menyusuinya. Tapi coba kau pikir, Mila. Air susu ibu adalah yang paling baik untuk anak. Buat apa kau buang-buang? Engkau lebih tahu bahwa ada ancaman kanker buat wanita-wanita yang tidak mau menyusui anaknya sendiri. Nah, kau tidak usah menakut-nakuti aku hal itu. Kau tadi bilang akan menyewa orang untuk menyusui anak ini. Ya. Berapa kau akan bayar orang itu? Berapa saja yang dia minta? Seribu? Seratus? Dua ratus ribu? Dua ratus ribu satu bulan? Untuk Pani kenapa tidak? Berikan padaku uang dua ratus ribu satu bulan. Dan aku akan susui dia. Gila. Kau gila. Kalau kau membutuhkan uang, katakan. Aku belum pernah mendengar seorang ibu dibayar untuk menyusui anaknya sendiri. Siapa bilang aku menyusui anakku sendiri? Kan kita sudah membuat perjanjian bahwa kita akan bercerai. Jadi anggap saja sekarang ini kita sudah bercerai. Kau bukan suamiku dan dia bukan anakku. Mila. Pokoknya aku akan tetap menjual air susuku. Seperti yang pernah dilakukan wanita-wanita miskin pada zaman dulu. Dan kalau kau tidak mau, kau boleh angkat anak itu sekarang dari sini. Dia haus, Mila. Dua ratus ribu. Aku bayar dengan cek. Nih. Kau pegang dulu dia. Akan kutulis ceknya. Apakah cek itu masih kurang? Bukan soal uang ini. Aku ingin kuliah lagi. Sudah saatnya sekarang kau mau bawa Fanny. Oke. Kau boleh kuliah. Tapi apa salahnya anak itu di sini? Selama ini kan hanya ibumu yang mengurusnya. Kau kan cuma tukang susu tok. Tapi dia mengganggu ku sekali. Mengganggu bagaimana? Aku tidak bisa belajar dengan baik. Dia menangis, menangis. Dan minta perhatian dariku. Kau toh tidak belajar terus-menerus. Tapi aku selalu ingin bermain-main dengan dia. Sehingga aku melupakan depat diktatku. Baik. Tapi tidak bisa cepat-cepat. Aku harus membuat persiapan dulu. Tidak. Berita. Terima kasih. Terima kasih. Apa nih? Tidak sama Carmilla. Itu papa. Dia masih praktikum. Bagaimana? Kita mulai atau menunggu dia? Bagaimana Fesan? Mungkin dia tidak datang. Kok begitu? Nih sayang. Ayo ikut papa. Sama papa ya. Bagaimana Fesan? selamat menikmati Loh, kok ngambat lagi? Kita rumah mama, sayang Gimana? Aduh Aduh, anak naka Kenapa malam-malam begini datang ke sini? Dia nangis ceri ibunya Kenapa nangis? Kucuk dong Diam ya, yang sayang ya Anak manis, sekarang bu sama mama Kenapa? Kenapa tidak minta saja pada papamu Ibu yang baru? Ibu yang bisa main-main sama kamu Ibu yang menemani kamu Jadi malam-malam tidak usah ke sini lagi Ikut ke rumah? Tidak Aku harus menyiapkan praktik Buat besok Ada quest Bawa saja diktat-diktatmu Tidak Aku tidak mau pergi Kenapa kau paksa-paksa aku pergi ke sana? Bukan begitu Fani kan berulang tahun Pesta ulang tahun yang hebat-hebatan ya Pesta anak raja Kan sudah ada kau Ayahnya Cukup kan? Dari dulu Fani kan tidak pernah punya ibu Mila Buat apa kau berkata begitu? Coba dengar, Sal Buat apa terus-menerus kau bawa Fani datang kemari? Dia akan lebih sulit berpisah dengan aku nantinya Padahal dua tahun lagi aku sudah harus pergi Ah, sudahlah Jangan bicara perkara nanti Yang penting sekarang Dia membutuhkan ibunya Sekarang sudah jam 10 Lebih baik kau bawa Fani pulang Nanti dia masuk angin Tega, benar kau Mila Biar saja ditidur di sini Aku pulang Seingatku belum pernah dia begitu Tunangannya di Per sudah membeli sebuah rumah bertingkat dan berkebun luas Tahu saja Itu anak keranjing yang kebun Edo berjanji akan mengajarinya naik kuda Mereka akan keliling benua Australia dengan Jagor yang baru saja dibeli Edo seharga Entah berapa harganya aku lupa Tapi bagaimana dengan Fani? Aku juga pusing Ayahnya menganggap Mila sudah dewasa Jadi biarkan diambil keputusan sendiri saja Seingatku Faisal sangat mencintai Carmilla Ya, kita tidak bisa bilang apa-apa Mila Ya Kenapa, Bi? Orang tua Faisal kau undang? Hmm, tentu saja tidak, Bi Ini kan cuma Faisal perpisahan untuk teman-teman Mila Kalau orang tuanya diundang, pasti anaknya datang Kalau anaknya datang, pasti cucunya juga dibawa Hmm, Bibi belum pernah Bibi tidak mau pergi dari rumah ini Terus kalau dia mau ikut saya ke PEN Mau ditaruh di koper yang mana, Bi? Di sana tidak ada makanan Melayu Kau akan makan keju yang bawa itu Bisa Ayo lang, silang Kau sudah bawa keju Ayo silahkan Ayo silahkan Ini santanya Siapa sih yang masak nih enak betul Kak, ada teman Sebentar ya Sebentar, Bu Ayo dong Wahnya Ini sepatunya kita Halo, di sini Carmilla Dokter Carmilla Kan belum praktek Siapa ini? Ya Mila Siapa? Ya Aku datang Aku datang Faisal Dia bilang apa? Fani sakit Dia sudah lama sakit, Bu Hampir sebulan dia tidak datang Aku yang menyuruh Agar mereka tidak datang kemarin Mila Ini untuk kebaikan Fani sendiri, Bu Supaya dia cepat melupakan aku Lalu Sekarang Fani sakit Dan harus dibawa ke rumah sakit Faisal minta pendapatku Aku tidak tahu harus bagaimana Tapi rasanya aku ingin kesana, Ibu Mesti Harus Itu tidak perlu kau pertanyakan lagi Dimana ada seorang ibu membiarkan anaknya dalam keadaan sakit Sudah kau telepon dia? Sudah Coba kau telepon sekali lagi Kalau dia sadar bahwa dia seorang ibu Mestinya dia datang Apalagi besok akan berangkat Bukan untuk aku Tapi untuk anaknya Sudahlah, Sal Coba kau telepon sekali lagi Terima kasih telah menonton M abundant Mama 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 Fani Mama Mama Ini Mama 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 Fani sakit Mama Mama Tarik nafas ya Lagi Nafas lagi Tiga puluh sembilan Ya Sekarang Buka mulutnya ya Pinter lagi ya Tifus Ya Dia menangis berjam-jam Minta-minta mama Tapi papanya tidak mau membawanya ke rumahmu Dia tidak mau makan Tidak mau minum Akhirnya masuk angin Dan terus begini Lebih baik ayah dan ibu tidur saja sekarang Biar saya saja yang jaga Fanny disini Kalau subadanya sudah turun Tidak akan ada bahaya apa-apa lagi Ya Ya saya Ini mama Minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-minta-m Bunda Maria, saya tahu sekarang saya betul-betul mencintai anak ini. Saya berjanji akan tinggal terus dengan mereka, Salvani Kertolong. Kesombongan telah mengalami saya untuk mencintai anak sendiri, Bunda. Tolonglah dia. Anak ini tidak bersalah. Dan berilah saya kesempatan. Untuk apa aku hidup bahagia? Bila anakku sendiri harus kesepian menantikan aku. Untuk apa aku sekolah tinggi-tinggi bila tidak sanggup memahagiakan orang yang mencintai aku. Istirahatlah. Tidak. 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 Aku membuat lukisan itu sendiri berdasarkan khayalanku. Jangan marah kalau tidak sesuai dengan aslinya. Bayangan itu mengantui aku terus-menerus. Setiap malam aku tersiksa mendapati kau tidak ada. Akhirnya... Aku coba menggambarmu. Aku coba menggambarmu. Rasanya berat sekali. Lebih banyak penderitaan. Aku bisa menyembunyikan bahwa aku begitu mencintaimu. Kalau saja aku punya kekuasaan... Aku tak akan membiarkan kamu pergi. Tidak. Tidak. Jangan pergi, Mila. Untuk Fani dan aku. Tidak. 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 Kau dapat belajar mencintai kami. Setahun. Dua tahun. Sepuluh tahun. Kalian tidak usah memunggu. Sekarang aku sudah datang dengan cinta itu. Bagai bunga enak bersemi... Sedap wangi. Menaman hati yang selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tidak apa sama mama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah selesai? Nantuk Sal Betul Tidak ada Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak 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 Bukan cuma Selamat siang dokter Infusnya Onkosnya Tidak bisa tidur Tidak Disayang ya Tidak disayang ya Tidak 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 Oh, it do. It do. Oh, it do. Oh, it do. Oh, it do. Kau kurus sekali. Aku sakit. Sakitapa. Aku tidak akan minta maaf padamu, Ido. Karena aku tahu kau tidak akan pernah memaafkan aku. Kau tulis dalam surat bahwa aku hanya mengikuti kata hatiku. Ya, barangkali betul. Aku selalu terharu melihat anak-anak terbaring sakit. Kadang-kadang kupikir Faisal mengetahui kelemahanku dan mempergunakannya. Come on. What can I do for you, anak-anak, baby? Kau tak akan mengatakan bahwa kau menyesal atas keputusanmu. Well, aku tidak menyesal kalau itu yang ingin kau ketahui. Helen, aku... Aku masih selalu mengingatmu, Ido. Oh, Tuhan. Kadang-kadang di dalam tidur... Aku selalu terjaga. Dan ingat akan kau... Walaupun Faisal tidur di sisiku. Terlebih-lebih seperti sekarang ini. Dimana Faisal meninggalkan aku pergi ke Singapura. Dan hingga kini aku tidak pernah tahu pas... Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright, baby. Dan dengan lahirnya Tasha, aku... Shh, speak that no more. Tidak. Aku harus tahu semua itu, Ido. Helen. Ido, jembatanku sudah aku bakar. Helen. Aku bukan Helen yang dulu lagi, Ido. Helen. You will always be the same Helen forever. Helen who I love. Helen. Sudah jam empat, Ido. Pastianku sudah ada yang datang. Helen. Kau bilang suamimu tidak di rumah. Ia, Ido. Tapi kau tidak usah menungguku di sini. Ah. don't be snobbish. Be yourself for once. And don't pretend that you have forgotten me. because he haven't and that half of yours that devil that lion is not at home so now why can't we have a little talk I'm abrobing him of his precious jade and I don't intend to except hey Du ah sure thing I'll be back this evening and you listen to me I don't care I'll return I'll return before you can even think oh dokter saya tidak malu dua lilly masih sekolah baru tambah TSMP dokter pemuda itu sudah berani-berani melamat dia padahal dia tidak punya pekerjaan apa-apa dok mula-mula dilarang tapi tambah lama tambah berani dokter Tau-tau jadi begini nih. Tolonglah dokter. Jangan biarkan dia mengandung anak jahnam itu dokter. Begini ibu. Apakah rencana ini sudah ibu pikirkan matang-matang? Misalnya tentang bahaya daripada pengguguran itu sendiri. Itu sama dengan pembunuhan yang direncanakan. Dan bagi kita orang yang beragama. Hal itu dosa ibu. Apa ibu sanggup menanggung dosa? Kalau saya pribadi, saya tidak sanggup. Jadi dokter tidak mau menolong saya? Saya sanggup menolong ibu. Asal tidak bertentangan dengan agama. Tapi semua dosa saya yang tanggung dokter. Tuhan pasti akan mengerti. Dengar ibu. Apakah pemuda itu dan Lily sendiri sudah menyetujui semua rencana ibu? Dia memang maunya begini. Maunya supaya lamarannya diterima kami dokter. Itu kan namanya nodong. Menyesal sekali ibu. Saya tidak bisa menolong. Fanny, Tasya. Dua-duanya gambarnya bagus. Jadi dapat hadiah dari Mama. Ini buat Fanny. Masya, Ma. Ini buat Tasya. Tapi jangan dimakan sekarang ya. Buat besok pagi ya. Nah, kalian sekarang cuci kaki, cuci tangan, dan jangan lupa koso kiki. Yuk. Pas ya. Ada juga, Ma. Fanny juga. Tuhan besar, mau digendong juga. Daung. Hai. Daung. Daung. Selamat malam, Mama. Selamat malam, Mama. Ido, mau nonton TV? Nonton TV? Oh, no. Acara Lu, Yu? Tentu saja, Ido. Di sini bukan Perth. Bukan Australia. Dan mereka tidak biasa menyiarkan acara untuk 25 tahun ke atas. Masih untung ada acara televisi. Daripada tidak sama sekali. Channel berapa kesukaanmu? Eh. Kau menghina sekali, Ido. Kau tahu persis kan kalau di sini hanya ada satu channel? Daripada kau bertanya terus, lebih baik aku terangkan dari sekarang. Mereka biasa mulai acaranya setengah lima sampai jam sebelas malam. Dan sampai jam dua belas malam kalau malam minggu. Tidak all day, tidak all night, dan tidak pakai sponsor. Sudah jelas? Hah? Duh, pakai ngepil segala, kayak tamu. Harus ada tamu sih. Ido, masih ingat adikku? Tinus. Ah, ya, 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 Tinus. Halo, Ido. Apa kabar? Baik. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku biasa tidur di sini kalau Kak Faisal pergi. Telepon dari kakakmu atau penjagaan biasa saja? Kok tidak bawa buku? Aku barusan tentang men. Aku mau baca kok bawa saja. Kok ambil di kamarku? Apa dia tukang cemburu? Dia siapa? The devil. Maksudmu? Maaf, maaf. Maksudku apakah pahlawan kakakmu ini pencemburu? Enggak. Kudah di mana sekarang? Tingkat satu, dokteran. Dia ingin meneruskan di teknik, tapi tidak bisa diterima. Kalau dia mau masuk teknik, aku bisa mengusahakannya lewat universitasku. Dari mana uangnya, Ido? Beres, bisa diatur. Dan tahun kedua, dia sudah bisa minta beasiswa. Dia tidak mau. Ah. Kenapa? Dia jatuh cinta pada teman sekuliahnya. Oh. You want it the other way, baby? Ido, untuk apa kau datang kemari? Sorry. No waiting. Kau mengganggu aku sekali, Ido. Oh ya? Begitu rupanya kau sekarang? Masih ingat? Ketika kau nangis dia, Ido? Tidak. Poor Helen. Kau cerlik sekali, Helen. Kau kira aku tidak tahu kenapa kau datang kemari? Ido. Tak. Jangan membantah. Tentu saja, di sana kita tidak bebas. Ada tinus, ada bibimu. Tapi, kenapa kau tidak memberitahu? Waktu kita sehari terbuang percuma. Kau kira aku ini apa, Ido? Dimanapun wanita sama. Di Australia, di Jakarta, sama saja. I know that you still love me, don't you? Malam ini, aku akan nginap di sini. Kau tidak bisa menginap di sini, Ido. Pokoknya malam ini, malam ini, aku akan nginap di sini. Aku capek sekali. Aku tidak mengundangmu datang kemari. Itu dia jadi soal. Aku yang mengundang di hidupku sendiri. Perdulillah apa. Dengar, Ido. Kau harus pulang sekarang. Sudah lama aku berhenti mendengarmu. Karena kamu tidak setia. Tapi tidak apa. Masih ada kesempatan untuk mengganti waktu yang hilang. Maksudmu? Kurasa kau sudah cukup dewasa untuk mengerti. Apa artinya mengganti waktu yang hilang? Ido, kau harus pulang sekarang. Kalau tidak, aku akan membencimu seumur hidupku. Dibenci atau dicinta? Tuh sama saja. Sudah lama kau tidak mencintai aku lagi. Oke. Sekarang, dengar. Mula-mula. Ido, kau harus pulang sekarang. Di sini tidak ada tempat untukmu. Aku bisa tidur di mobil. Tapi di sini ada Zaingal, adiknya suamiku. Apa urusanku dengan dia? Kakaknya yang jahannam yang merusak hidupku. Pembius, pemerkosa. Laki-laki pengejut. Terkutuk. Terkutuk. Maaf. Aku sudah menyakiti hatimu. Mama. Hai. Tasya, Fani. Tidak, 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 Tidak. Aku mau masak sebentar Vani, jaga adiknya baik-baik Hmm, sedap Kak Mila Aku bikin bifstik, ya Saya yang suka bifstik, ya Mana aku tahu Sekarang kau tinggalkan bifstik ini Pokoknya kau tak beres Tolong kau temani mereka Kelihatannya mereka masih asing satu sama lain Tapi Jin minta aku masuk Kenapa? Dia mau bicara sama Edo Sudahlah kau temani mereka Kak Edo Kakak bisa tidur bersamaku nanti Aku sudah pesan buat Edo di tempat Ica Kasihan disitu dingin Gak ada selimut? Ada, Zain Aku sudah pesan selimut buat Edo Tidak tidur juga, aku tidak apa-apa Aku tidak mengundangmu datang kemari Hujan Ya, hujan Kapan kau pulang? Besok salah menjemputku Sebentar amat Aku kan pegawai negeri Kapan kau pulang? Apa kabar, Zain Apa kabar, Zain? Baik Saat Halo Rupanya ada tamu, ya? Biar bagaimanapun Ini bukan persoalan kita Iya Aku akan pindah ke pondok itu sekarang Maaf Tidak ada payu Tidak apa-apa Dan kau Jangan menyalahkan kakak pangu Kami sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi Dan aku juga tidak akan berusaha Untuk merebutnya kembali Kecuali Kecuali Pesawat yang ditumpangi oleh abangmu itu Meledak di udara Ya? Oke, boy Oke, girl See you Sal Aku mau bicara sebentar Masih ada yang perlu dibicarakan? Kau jangan salah paham, Sal Oh, iya? Cobalah buat mengerti Mengerti Aku mengerti Jangan khawatir, Nyonya Semua akan kupikirkan sesuai dengan keinginanmu Sal, aku Simbenar matamu Belum kau perlukan sekarang Sal Besok anak-anakku angkut pulang Tunggu, Sal Coba dengar Terima kasih telah menonton Jadi kemarin adalah hari ulang tahun perkawinan kami yang ketiga Itu sebabnya Faisal cepat pulang Ya, Tuhan Mengapa aku jadi pelupa begini? Sal Aku ingin mengatakan sesuatu padamu Kebetulan Aku juga mau ngomong Sal Aku ingin mengucapkan terima kasih padamu untuk ini Dan aku tidak bisa menerimanya karena aku tidak mempunyai apa-apa untukmu Bahkan aku sudah lupa kemarin adalah hari ulang tahun perkawinan kita yang ketiga, Sal Aku betul-betul tidak bisa menerimanya, Sal Aku tidak bisa menerimanya Aku tidak bisa menerimanya Oke Oke Jadi kau tidak mau menerima apa-apa lagi dariku Baik Sal Bukan Bukan, bukan aku lupa tanggal itu Aku menyesal Dan lain kali aku tidak akan Tidak akan ada lagi lain kali Maksudmu? Kau boleh pergi ke neraka mana saja yang kau sukai Dengan setan siapa saja yang kau cintai Tapi tinggalkan rumah ini Kau tidak usah Tidak usah ingat lagi anak-anak Kamu sudah mati Sal Jangan pura-pura Tahan tangismu Ini kan memang rencanamu Reuni yang tengik Randifu yang asyik Hei Kalau kau pikir aku bakal tinggal diam melihat ulamu Kau salah besar Kau cabut lo teren yang salah Aku bukan pahlawan bakyak Sal Kau salah faham Sal Tunggu dulu Apa? Apa yang ingin kau katakan lagi? Kau harus percaya padaku, Sal Satu kali ini saja Hentikan pembicaraan ini Kecuali kalau kau mau seisi rumah ini semua bangun untuk menonton kita Kau boleh menceraikan aku, Sal Tapi jangan pisahkan aku dengan anak-anak Kau tahu Untuk bercerai Harus diajukan salah satu dari keterangan ini Main serong Tekanan mental Atau semacam itu Tekanan mental? Iya, tekanan mental Iya Iya Apa dia kejam? Apa dia Gila? Atau sakit berat Sehingga dia tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri? Cerita alasan apa saja, Sal bisa cerai Honorarium berapapun akan saya bayar Tolong saya, Pak Harjo Apa sudah kau bicarakan pada Ayam? Untuk apa? Saya mengurus sendiri urusan saya Faisal, Faisal Tidak ada salahnya menceritakan kesulitan pada orang tua Sekedar menanyakan Saya kira sementara sudah cukup Faisal Temuilah ayahmu Aku terima telepon dari Pak Suhari Karmila tidak beres? Saya rasa lebih baik ayah Jangan mencampuri urusan rumah tangga saya Tentu Tentu Tapi kamu mesti ingat Perceraian itu tidak mungkin Tanpa bukti-bukti nyata dan kuat Bukti apa yang kau dapat dari istrimu? Bukti apa? Ya Allah Saya lihat dengan mata kepala sendiri Duduk, Sal Rangkan dengan baik Kalau orang minta bukti Jangan ngotot begitu Saya bisa mengajukan saksi? Siapa saksimu? Susi, adiknya, dan Zainal juga ada di situ Eh Dengar Zainal sudah menceritakan semuanya Laki-laki itu datang hari Sabtu siang Istrimu memang tidak mengusirnya Tapi juga tidak menerimanya Malam itu hujan lebat bukan? Saam Tunggu dulu Dia tinggal di situ sambil menunggu hujan reda Sedangkan istrimu menyuruhnya tidur di tempat Ica Padahal Zainal menawarkan kamarnya Dan dia Zain Sepanjang sore bersama laki-laki itu Jadi mana buktinya? Mana buktinya coba? Mana? Mana? Karmila sudah mengatur semuanya Baik Baik Tapi mengapa dia mengawahi ademu? Mengapa dia biarkan Zain mengetahui semuanya? Coba buka matamu Katakan mengapa? Kalau Zain sudah menghancurkan tuduhanmu Apalagi nanti keterangan Susi Kamu bisa hancur Bisa malu Dengar Hentikan semua omong kosong ini Kau lihat sendiri bukan? Bagaimana waktu ayah dan ibumu sendiri berpisah Bahagia Dan kau sekarang boleh pilih Kalau kamu mau bercerai Keluar dari rumah ini Dan bebas dari pekerjaanmu Tidak sepeserpun Buat kamu sampai mati Dan kamu boleh menjadi gelandangan bersama anak-anamu Aku tidak mau tahu Aku mencintai kamu, Faisal Aku tidak mau anakku berbuat ketololan Yang akan kau sesali seumur hidup Kau mencintai terimu, bukan? Tapi... Ya atau tidak? Ya Tapi... Tapi apakah dia juga mencintai saya? Pulanglah Dan kamu cari jawabannya di rumahmu sana Kau tidak keberatan aku menyalakan lampu Aku sedang memasangkan sing baju, Sal Kau tidak ingin membaca sesuatu Kau tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan anak-anak Pikirannya selalu dipenuhi dengan anak-anak Kenapa dia tidak kawin saja dengan pelacur Yang bisa dibuang setelah anaknya lahir Aku sudah terperangkap Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Beratakan, oh beres, beres Padahal tidak tahu apa-apa Mari kita sama-sama menyaksikan memotongan kue Waktu tahun pertandingan keempat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Ayo masuk Ada apa Susi? Maaf Kak Mila Kami sengaja kemari berdua untuk memberitahukan sesuatu yang belum diketahui siapa-siapa Pokoknya, surprise begitu Apa? Apa sih, Susi? Aku atau kamu yang bilang? Ayo, Sen, ada apa sih? Kamu saja deh Begini, Kak Bila Jin kan baru naik tingkat dua ekonomi Dan saya baru masuk sastra Perancis Terus, gimana sih? Dalam waktu dekat ini Kami ingin bertenangan Kami senang sekali mendengarnya Dan kami sudah tahu Hanya Bagaimana soal agama? Oh Jen kan sudah lulus katekismus Nanti akan dipermandikan Jelaskan, Kak Mila, Kak Fesa Yuk Dua sejoli Sah Ladiah perkawinan kita yang ketiga dari kamu Aku belum sempat membuka Aku lupa dulu aku taruh di mana ya Lupakan saja Sudah kusingkirkan Ya, paling tidak aku masih menyimpan kartunya Rasanya dulu aku taruh di sini, Sah Sudahlah Mengingat yang buruk-buruk saja Itu Mila Sudah ketemu Usirlah dia, Tuhan Biarkan aku sendiri saja dengan Faisal Biarkan aku melupakan dia saja, Tuhan Aku ingin sendiri dengan Faisal Sah Ya Sah Ada apa, Mil? Tolong aku, Sah Kenapa? Tolonglah aku Aku tidak bisa melupakan dia Aku tidak bisa melupakannya Terima kasih Ben selamat menikmati 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 seperti selamat menikmati 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 Lama-lama kau berambisi untuk membuka praktek, Faisal. Sebagai suami seorang dokter, aku harus tahu mengenai obat-obatan praktis. Siapa yang sakit? Perempuan India itu? Oh, di sini rupanya. Kak Mila, bolehkah saya baca kandang untuk anak-anak? Malam ini gilirannya, Faisal. Boleh kan, Kak Faisal? Apa? Oh ya, silakan. Tunggu. Sal. Kalau aku masih melihat perempuan India itu tinggal di rumah ini, sepulangnya aku dari rumah sakit, Well, aku terpaksa mengucapkan selamat tinggal padamu. Dan aku tidak mau kembali kemari. Mila, kenapa? Apa salah dia? Apa salah dia? Kenapa dia tidak tinggal di rumah orangtuamu saja? Mereka kan paman dan bibinya. Mila. Mila. Jangan terlalu serius. Bimina. 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 Sayang, Nyonya. Surat yang saya berikan minggu lalu sudah diposkan. Sudahnya? Betul, Bibi, nggak lupa. Ada nona Amalia yang lihatnya. Amalia lagi. Surat? Iya. Oh iya, saya yang lihat. Sudah dimasukkan waktu mobil pos lewat. Oh iya, saya yang lihat. Ibumu sudah cukup repot, Mila. Kok boleh tinggal di kamar Faisal dulu? Kenapa, Mila? Kok tiba-tiba? Tidak apa-apa. Ini tentu karena gadis itu. Ibu juga tidak senang melihatnya. Maafkan ibu, Sal. Kenapa dia tidak tinggal di rumah kakak saja? Gadis. Gadis siapa? Tamu. Dia ingin tinggal di rumah kita. Berarti dia menghargai kita, Bu. Biar saja dia tinggal di rumah kita. Tamu. Tamu siapa? Gadis yang mana? Misal. Ibu kira harus dicari jalan. Supaya dia jangan terus tinggal serumah. Selain tak baik, nanti bisa ada salah paham. Apalagi dia cantik. Ibu kok mengusir. Ibu tidak mengusir. Ibu hanya tidak mau rumah tanggamu berantakan. Siapa ini? Siapa ini? Yang kalian bicarakan ini siapa? Hah? No. Memangnya kakak belum kenal Amelia? Siapa Amelia? Sebentar. Sal. Saya mau tanya kapan kita bisa berangkat. Tunggu. Siapa dia? Ibu memang belum ketemu dengan dia. Iya. Siapa Amelia? Amelia. Iya. Siapa Amelia itu? Anak Paman Hamid. Paman Hamid siapa? Ibu. Dia kan saudara sepupu ayah yang tinggal di Kuala Lumpur. Masa ibu lupa? Paman Hamid yang mana? Ibu lupa. Rupa-rupanya ada yang tidak beres ini. Sebentar ya, Mila. Kalau ada yang berani mengganggu rumah tangga kalian, aku usir dia. Ayo kita tanyakan ayamu sekarang. Macam-macam aja. Ibu. Aku tidak tahu. Apa aku ini sudah linglung atau gila? Tapi saya ingatku, Hamid tidak kawin dengan India. Dan anak sulungnya perempuan, pasti belum berumur lebih daripada 10 tahun. Iya. Jadi siapa dia? Aku mana tahu. Saya... Saya bertemu dengan dia di rumah Paman Hamid. Dia bilang dia anaknya. Kau ajak dia kemari? Saya tidak mengajaknya, ayah. Saya sedang menunggu di airport waktu itu. Amalia datang. Katanya dia mau kemari. Mau kursus. Dia bilang Paman Hamid mengizinkannya tinggal di rumah saya, kalau saya tidak keberatan. Tentu saja saya tidak keberatan. Ya, tentu saja. Gadis cantik itu. Ayah. Aku sudah melihatnya. Tapi dia tidak tahu siapa aku. Disangkanya mungkin aku ayah Carmilla. Tapi biar saja. Kita mau melihat sampai di mana kelancangannya. Kita harus menghias meja sedikit. Berilah saya kesempatan untuk membuka kedoknya. Dan membuktikan kata-kata saya. Ya. Silakan. Silakan. Halo. Hai. Sibuk besar, nih? Ah, tidak. Mana istrimu? Kami, Kami. Sini. Tolong jemput anak-anak di sekolah. Ya. Ya. Ayo ke belaksana, ayo ya. Amin. Ayo, cepat. Balik. Kami lah mana? Jangan pikirkan dia. Sekarang hanya ada kau dan aku di sini. Aku akan beli rumah. Dan kau bisa pindah ke situ. Oh. Beda. Kenapa tidak? Tidak. Sekarang kau tulis surat untuk ayahmu. Jangan. Kenapa? Kau... ...betul-betul ingin memberikan aku rumah? Tentu. Kau kira aku tidak mampu? Rumah yang sebagus ini? Dua kali lebih bagus. Betul? Ya. Untuk perempuan secantik kau, orang akan berikan apa saja. Oh ya? Nanti akan kubuktikan. Sekarang kita tulis surat untuk Paman Hamid sebelum Carmilla pulang. Ya? Jadi semuanya akan jelas. Tidak. 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 Kenapa? Masa kau tidak tahu? Aku kan bukan anak Paman Hamid. Oh ya? Lucu. Aku anak tetangganya. Memang aku sering main ke rumahnya. Waktu kau sedang main ke situ, kebetulan aku sedang di situ. Kau masih ingat? Hmm. Kau tidak pernah bertanya. Waktu aku tahu, kau baru pertama kali itu main ke rumah pamanmu. Lalu aku mendapat inspirasi. Dan aku menyusulmu ke airport. Oh. Jadi begitu ceritanya? I love you. Aku menimbulkan kau kemana saja. Jangan tinggalkan aku, Kak Faisal. Darling, I love you. Ayah. Ayah. Sudah jelas semuanya sekarang, bukan? Kau bicara dengan siapa? Faisal. Bapak. Bapak siapa? Faisal. Nona. Saya ayah Faisal. Gaut Gurong. Dan ini istri saya. Ibunya Faisal. Nona. 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 Saya ingin mengatakan padamu, bahwa kecantikan itu adalah sebahagian rahmat Tuhan. Harus kita hargai. Dan tidak dipergunakan untuk mengganggu. Apalagi merusak rumah tangga orang lain. Nona paham? Dan saya ingin mengatakan padamu, bahwa Faisal sudah memiliki dan dimiliki wanita cantik, jauh lebih mulia daripada kamu. Penipu. Kalau kau pikir aku senang padamu, kau sudah gila. Kalau kau tidak cepat pergi, aku panggil polisi. Betul-betul liar. Semua hidupku belum pernah memaki perempuan. Kecuali memaki aku, kan? Eh? Terima kasih telah menonton. Aku selalu membaca surat terkekasihku dengan hati-hati. Aku selalu membaca surat terkekasihku dengan hati-hati-hati-hati-hati-hati. Kau menangis, sayang. Oh, aku tidak menangis, sayang. Aku... Aku baru saja merasa terlepas dari beban berat yang selama ingin merekanku. Namamu Helen? Helen of Troy? Helen yang mencintai Ido sudah dikubur. Dan kini aku bertambah yakin. Aku yakin. Aku mencintai Ido, sayang. Aku tidak pernah mencintai Ido. Kau menangisat, sayang ituertai. Cukar, aku tidak akan menangis,шейang Esto. Aku merawat menangis, Memangisat, sayang itu, teman-lalu uli. Kau menangis, imamu ali tak etane-hati-hati-hati-hati-hati. Torah sendiri terlikum ini referebar pekasa makan yaaa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.